Gelar Seni Budaya Sunda dan Bakti Sosial Manggala Garuda Putih PAC Katapang di Desa Pangahuban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dihadiri oleh Ketua Pusat Manggala, DPC Kabupaten Bandung Manggala, Ketua Gajah Putih Kabupaten Bandung, Kapolsek, dan Ramil, dan dari Camat Katapang serta undangan lainnya. Gelar Seni dan Bakti Sosial ini diawali dengan penyambutan lengser cilik dari SD diteruskan dengan pemberian bendera pataka dari Ketua Manggala Kabupaten Bandung kepada Ketua PAC Manggala Garuda Putih Katapang yang merupakan simbol diberikannya kekuasaan di wilayah Kecamatan Katapang ini serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya bahwa Manggala dekat dengan masyarakat. Sedangkan Seni Sunda yang ditampilkan diantaranya Kesenian Tarawangsa, Jeipongan, Kudarenggong, Pencaksilat, dan lain-lain. Dan Bakti Sosialnya yaitu Santunan Anak Yatim sebanyak 40 anak dan sunatan masal. Menurut Ketua PAC Katapang Deni Teja atau Dendon mengatakan bahwa dengan kegiatan ini menggelar seni dan budaya Sunda untuk mengenalkan budaya Sunda agar tidak hilang di telan jaman. Menurut DPC Manggala Kabupaten Bandung Robi Somantri mengatakan bahwa Manggala di Kabupaten Bandung sudah hampir ada di setiap kecamatan dan Manggala dianjurkan harus ngamumulai budaya Sunda. Di tempat yang sama, Ketua Gajah Putih Kabupaten Bandung Dadai mengatakan kami sangat bangga karena Gajah Putih dan Manggala ini adalah satu. Namun Manggala sebagai ormas dan Gajah Putih merupakan peguron seni pencaksilat. Dan ini adalah sebagai kolaborasi ormas dengan budaya yang harus tetap dipertahankan. Terus jaga kekompakan dan lebih kondusif khususnya di Kabupaten Bandung. Bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk lebih memperhatikan kemudian-kemudian Sunda. Semuanya kan di Kabupaten ada 32 keselamatan. Baru di Kabupaten Bandung untuk lebih memperhatikan kemudian-kemudian Sunda. tempat kecamatan yang sudah dilantik. Seperti Soreang, Mungkin, Tampang, Terus Widei, dan belum dilantik, banyak yang belum dilantik. Pelantikan PAC Tampang, Manggala, Manggala, mudah-mudahan ini bisa lebih solid ke depan dengan Gajah Putih. Karena semua ormas di Kabupaten Bandung memang saya bangga juga bisa bersatu. sinergi yang bagus. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Lebih supaya bisa menjaga Kabupaten Bandung lebih kondusif. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh rekan-rekan Ormas, Manggala, Gajah Putih dalam rangka bagaimana rekan-rekan ini memberikan kontribusi yang konkret untuk masyarakat secara umum yaitu berupa kegiatan sosial. Manggala, Gajah Putih keberadaannya sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat. Harapannya kepada Gajah Putih agar semakin eksis saja, semakin disukai oleh masyarakat, semakin berjaya saja. Hendi Supriyadi, Hades TV, menggabarkan.